Ya, shalom untuk anak-anak Mark Level Berjumpa lagi dengan Teacher Calvin Nah, bersuka cita karena kita masih bisa bertemu sekalipun di media sosial Tetapi kita bersyukur karena Tuhan sampai saat ini Tuhan tetap menolong kita Oke, sekarang kita ingin belajar Pembelajaran 14 Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dan juga berdoa Oleh sebab itu anak-anak di rumah mengikuti Teacher Calvin berdoa dan juga bernyanyi Kita bernyanyi satu lagu, satu pujian yaitu baca kitab suci Nah, semua pasti tahu ya Baca kitab suci doa tiap hari Oke, kita bernyanyi bersama Baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu Doa tiap hari Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu Oke, kita bernyanyi bersama Baca kitab suci doa tiap hari Boleh belajar dengan baik Berkati anak-anak yang ada di rumah Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada mereka Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anak-anak sekalian Kita bersyukur karena Tuhan tetap menolong dan memelihara kita sampai detik ini Oleh sebab itulah, kita bisa berrelasi bersama Berkomunikasi sekalipun melalui media sosial Sehingga kalian nanti bisa menikmati, melihat, mendengar apa pembelajaran yang disampaikan oleh teacher Calvin Nah, oleh sebab itu kita belajar tentang pembelajaran 14 Yaitu tentang anak yang disiplin Di mana-mana kita dengar kata disiplin Namun apakah kata disiplin sudah betul-betul kita miliki sebagai anak-anak Tuhan Nah, apa sih itu disiplin? Nah, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan Artinya, disiplin itu perilaku suatu karakter untuk mengikuti berbagai suatu ketetapan atau peraturan-peraturan yang ada Nah, timbul pertanyaan Kalau begitu, siapa yang memerintahkan kita untuk disiplin? Siapa kira-kira? Belajar dari firman Tuhan di dalam keluaran 20 ayat 1 sampai 17 Nah, disitu bahwa Tuhan yang membuat peraturan bagi kita Itu sebabnya yang memberikan hidup disiplin itu adalah Tuhan sendiri Tuhan memberikan perintah kepada umatnya Buktinya adalah di dalam keluaran 20 ayat 1 sampai 17 Itu membahas tentang 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya Yang pertama, Tuhan membuat peraturan bagi bangsa Israel supaya mereka hidup disiplin Yaitu hidup sesuai 10 perintah Jadi, dalam keluaran ini Tuhan memberikan perintah supaya bangsa Israel bisa hidup teratur Yang kedua, perintah tersebut merupakan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel Jadi, 10 hukum Taurat itu, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel Nah, kemudian Yang ketiga Jika mereka melanggar peraturan tersebut Maka Tuhan akan menghukum mereka Jadi, ketika Tuhan memberikan peraturan Hukum Maka kalau bangsa Israel tidak menaatinya Atau tidak melakukannya Maka Tuhan akan menghukum mereka Begitu Keempat 10 perintah ini disebut 10 Taurat Oke, kemudian Diberikan saat mereka berada di dalam perjalanan Keluar dari Mesir Menuju Tanah Kanaan Jadi, disinilah Tuhan memberikan peraturan ini Pada waktu inilah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir Karena mereka disana diperbudak Dibuat menderita Tuhan tidak mau kalau umatnya menderita Dan mereka kesulitan untuk memuliakan Tuhan Memuji Tuhan Oleh sebab itulah Tuhan memindahkan mereka ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka Tuhan pindahkan mereka ke tanah kanaan Tetapi di tengah perjalanan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat itu Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa teratur hidupnya Kemudian 10 hukum Taurat itu juga Ditulis pada 2 loh batu oleh Tuhan Kemudian Ketujuh terakhir adalah Diberikan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel Pada waktu di Gunung Sinai Dimana diberikan? Di Gunung Sinai Kepada siapa diberikan? Disampaikan kepada Musa Karena Musalah yang membawa memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Nah Juga kita lihat di dalam Injil Matius Injil Matius 22 ayat 36 sampai 40 Nah disitu Tuhan Yesus meringkas 10 hukum Taurat Tersebut menjadi 2 bagian Yang pertama adalah Bagian yang pertama adalah Mengasihi Tuhan Jadi kasih kita tertuju kepada Tuhan Dari perintah pertama Hingga perintah keempat Itu merujuk kepada Tuhan Kasihlah Tuhan Allahmu Kuduskanlah hari sabat Jangan ada padamu Allah lain Kemudian Hukum kelima sampai keenam Itu merujuk kepada Mengasihi sesama Nah jadi 2 bagian ini Dari Tuhan Yesus Yang pertama Mengasihi Tuhan Dan yang kedua Mengasihi sesama Nah kemudian kita juga lihat Di dalam surat Roma 13 ayat 1 sampai 7 Nah disitu juga Paulus Menulis perintah ini kepada jemaat Di Roma Ya Dia juga Karena sudah dikasih oleh Tuhan Dia menyampaikan hal ini Perintah ini Kepada Bangsa Atau jemaat yang ada di Roma Pada saat itu Ya Jadi yang pertama adalah Supaya apa Perintah ini disampaikan Supaya Jemaat Roma Mereka menyadari bahwa Pemerintah juga adalah Hamba Allah Untuk kebaikan bangsa Dan negara Jadi diperintahkan bahwa Pemerintah itu Menjadi Hamba Allah Ya Yang mewakili Umat Tuhan Untuk boleh mengurus Rakyat Mengurus bangsa Ya Sehingga Melalui mereka lah Tuhan pakai mereka Untuk boleh memimpin Bangsa dan negara kita Ya Kemudian yang kedua Juga disampaikan kepada Rakyat Ya Rakyat atau Kita Supaya Bisa mendukung Ketetapan Pemerintah Yang sudah dijadikan Sebagai peraturan Jadi Ini juga berlaku Untuk kita Sebagai masyarakat Supaya harus Menaati Peraturan Peraturan Yang dibuat oleh Masyarakat Ya Nah Kemudian Kita sudah Lihat tadi Apa itu Disiplin Lalu kemudian Kepada Siapa yang memberikan Disiplin itu Kemudian Contoh-contoh Di dalam Alkitab Ya Kita Belajar Bahwa Tuhan memberikan Sepuluh Hukum Taurat Untuk boleh Ditaati Sehingga Ketika Ditaati Oleh Bangsa Israel Mereka Dihukum Oleh Tuhan Nah Kemudian Siapa Yang Melakukan Hidup Disiplin Ya Semua orang Semua orang Harus melakukan Hidup Disiplin Baik Pemimpin Orang tua Anak-anak Bahkan juga Teacher-teacher Bahkan guru Juga harus Hidup Di dalam Kedisiplinan Nah Sekarang Dimana saja Kita hidup Disiplin Nah Yang pertama Di rumah Di kereja Kedua di kereja Ketiga Di sekolah Keempat Di lingkungan Kita berada Ya Kalau di rumah Kita hidup Disiplin Ya Yang kita Diberikan peraturan Oleh papa mama Di kereja Juga Juga Pemimpin Kerja Atau guru Sekolah Minggu Di sekolah Pasti Teacher yang Memberikan peraturan Ya Supaya kita Disiplin Di lingkungan Kita berada Pasti Misalnya Seperti Di lingkungan Kamu berada Kamu berada Pak RT Pak RW Ya Itu yang Mereka lah Yang memberikan Peraturan Di setiap Tempat Ya Nah sekarang Mengapa kita harus Disiplin Yang pertama Adalah Hidup Disiplin Itu Kita tahu Tadi adalah Hidup Disiplin Adalah Perintah Tuhan Ya Perintah Tuhan Secara langsung Kepada bangsa Israel Supaya mereka hidup Kudus Teratur Di hadapan Tuhan Yang kedua Supaya hidup Teratur Supaya kita hidup Kita tidak kacau Tidak sembarangan Ya Dengan melalui Peraturan Kita hidup Bisa teratur Belajar dengan baik Ya Tepat waktu Ya Yang ketiga Hidup Hidup Disiplin Merupakan Karakter Anak Tuhan Ya Begitu kita Memiliki Sikap Hidup Disiplin Maka Kita layak Menjadi Anak-anak Tuhan Ya Nah sekarang Bagaimana Contoh Hidup Disiplin Nah Contoh hidup Disiplin Yang pertama Menaati Perintah Tuhan Melalui Firmannya Apa yang Sudah Difirmankan Oleh Tuhan Menjaga Kekudusan Rendah Hati Bersikap Sopan Memuliakan Tuhan Memuji Tuhan Itu Menaati Perintah Tuhan Menghormati Orang tua Mengasihi Sesama Ya Menaati Perintah Tuhan Membaca Alkitab Berdoa Setiap Hari Ya Kedua Menaati Peraturan Yang dibuat Oleh Orang tua Di rumah Nah Kamu juga Harus Menaati Peraturan Yang dibuat Oleh Papa Mama Di rumah Ya Kalau Disuruh Main Jam Segini Kamu Harus Ikutin Belajar Jam Segini Kamu Harus Ikutin Kalau Bisa Kamu Bisa Bersih Bersihkan Lantai Menyapu Harus Ikutin Kenapa Karena Hidup Teratur Kenapa Kita Diatur Untuk Belajar Supaya Apa Supaya Kita Bisa Mengatur Jam Belajar Kita Jam Bermain Kita Ya Supaya Bisa Teratur Semuanya Oke Nah Kemudian Menaati Peraturan Yang dibuat Di sekolah Ya Tepat Waktu Kalau Ke Sekolah Ya Mungkin Sekarang Ini Kamu Tidak Bisa Sekolah Karena Masalah Corona Ya Virus Corona Ini Tetapi Pada Waktu Nanti Mulai Sekolah Nah Ini Kita Terapkan Hidup Disiplin Tepat Waktu Di Sekolah Mengikuti Peraturan Di Sekolah Di Kelas Ya Mengerjakan Tugas Dengan Baik Dengan Pertanggung Jawab Jangan Sampai Juga Kamu Mengerjakan Tugas Cepat Cepat Tepat Waktu Tapi Semuanya Salah Itu Juga Tidak Bagus Itu Namanya Tidak Bertanggung Jawab Ya Kemudian Keempat Tepat Waktu Ketika Mengikuti Ibadah Sekolah Minggu Ya Ketika Nanti Sudah Mulai Gereja Bisa Masuk Ke Gereja Ya Harus Tepat Waktu Kenapa Ketika Kita Tepat Waktu Pergi Ke Sekolah Minggu Hati Kita Senang Hati Kita Siap Beri Ibadah Tetapi Kalau Kita Buru-buru Bisa Saja Hati Kita Tidak Tenang Hati Kita Kurang Bisa Belum Siap Beri Ibadah Kepada Tuhan Ya Oke Kemudian Yang Kelima Mengerjakan Tugas Selalu Harus Menuh Tanggungjawab Yang Baik Selalu Menyelesaikan Pekerjaan Dengan Selesai Ya Oke Itu Saja Yang Menjadi Pembelajaran Kita Hari Ini Dan Pesan Buat Kalian Semuanya Jaga Kesehatan Bertanggungjawab Itu Juga Harus Menjaga Kesehatan Karena Sekarang Ini Virus Corona Selalu Cuci Tangan Jaga Kesehatan Makanan Yang Bergisi Supaya Bisa Sehat Nah Sekarang Ayat Hafalan Nah Ayat Hafalan Ini Ini Adalah Ayat Hafalan Yang Dari Kecil Teacher Menghafal Ini Merupakan Ayat Hafalan Yang Favorit Buat Teacher Dan Sampai Sekarang Teacher Ingat Amsal 1 Ayat 7 Oke Kita Sebutkan Sama-sama Amsal 1 Ayat 7 Adalah Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan Tetapi Orang Bodoh Menghina Hikmat Dan Didikan Kalau Kamu Masuk Ke Sekolah Basic Di Atas Sebelum Masuk Ke Dalam Sekolah Itu Di Atas Gerbang Itu Ada Ditulis Takut Akan Tuhan Itu Artinya Ketika Kita Masuk Di Dalam Sekolah Basic Kita Sudah Punya Dasar Kita Sudah Punya Pengertian Bahwa Takut Akan Tuhan Adalah Permulaan Pengetahuan Kita Mungkin Kita Punya Pengetahuan Tapi Kita Tidak Takut Akan Tuhan Itu Saja Yang Menjadi Pembelajaran Hari Ini Semoga Tuhan Memberkati Kalian Semuanya God Bless You Sampai Jumpa Di Tahun Ajaran Baru Dan Pesan Terakhir Juga Kamu Belajar Di Rumah Sebentar Lagi Ada Final Test Kamu Belajar Lebih Baik Di Rumah Oke Shalom Tuhan Memberkati Amin Sampai 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 Sampai